Jelang Piala Dunia U17 2023 November mendatang, PSSI dan Polri gincarkan koordinasi untuk memastikan persiapannya berjalan dengan baik. Sejumlah aspek mulai dari keamanan, pengamanan, logistik termasuk transportasi 24 negara peserta menjadi perhatian utama kedua lembaga. Dua bulan menjelang kick-off Piala Dunia U17, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Erick Tohir, mendatangi Mabes Polri pada hari Selasa. Keduanya berkoordinasi untuk memantapkan persiapan pengamanan penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung di empat kota di Indonesia. Tidak hanya persoalan infrastruktur yang masih dikebut pekerjaannya. Erick Tohir juga berkoordinasi dengan Polri terkait pengamanan penyelenggaraan turnamen dengan 24 negara dunia. Kapolri memastikan pengamanan Piala Dunia tidak terganggu dengan kampanye pemilihan presiden pada November nanti. Untuk tadi memberikan paparan dan juga memohon masukan dari pihak kepolisian dan khususnya dari Pak Kapolri untuk persiapan daripada kejuaraan dunia U17 yang akan dimulai tanggal 10 November dan dimana juga pada tanggal 9 ada rencana presiden FIFA akan melaksong hadir untuk mulai juga melakukan beberapa kegiatan bersama Bapak Presiden. Kami Polri menyambut baik dan siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan. Tadi diinformasikan bahwa akan diikuti 24 negara dan tentunya kami bertanya tentang detail-detail terkait apa saja yang harus kita amankan.